Hai Bob Halo, halo, halo Vepers Halo gue Vepers yang berada di seluruh Nusantara Ketemu dengan gue-gua lagi Lagi-lagi gue ada sini dari Vepers Ground Dan Untuk kesempatan kali ini gue gak datangkan sebuah liquid lagi Dimana liquid ini masih tetap Dan lagi-lagi ditujukan untuk Lu, 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 lu semua pot user Apakah dia? Dan dia ke apa? Langsung saja kita persaksikan Sep Ceng, 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 ceng Yes, ini adalah Kagami Dan si Kagami ini adalah hasil perbuatan dari Kileb Juice Sebuah produsen asal kota Bendeng Dan si Kagami ini gak datang sendirian ya Dia datang bersama dengan sebuah hampers Nah, ini dia hampersnya Dibungkus gitu Kayak ini tau gak lo? Film-film Jepang kan kalau bawa bekel nih Kayak begini di deketnya nih Dan di dalam hampersnya itu Langsung aja kita buka Nah, ini dia tadi yang buat ngebungkusnya Lucu ya Tuh, Jepang banget namanya Jadi udah Kagami ya Jadi dia emang Jepang banget nih Dan disini juga kedatangan ada kaos Tuh, ini gue buka dulu kaosnya ya Nah, ini dia gambar dari kaosnya Kayak ada karakternya gitu Karakternya si Kagami Tuh, birunya juga cakep ya Keren sih kaosnya Dan sekarang langsung aja kita liat liquidnya Disini si Kagami ini ada dua varian Yaitu ada Vanilla Waffer Dan juga Strawberry Cheesecake Dan Untuk kesempatan kali ini Gue pengen nyobain yang Strawberry Cheesecake Gue suka sih Rasa-rasa Strawberry Cheesecake itu Rasa liquid lawas yang sangat gue suka Dan ada Vanilla Waffer Kayaknya yang gue coba sih Vanilla Waffer kali ya Karena kan Strawberry Cheesecake ya udah biasa lah Kalau Waffer-Wafferan kan masih jarang ya Oke, langsung aja kita cobain yang Vanilla Waffer Langsung kita liat kemasannya Disini dikemas dalam sebuah kotak Dan di depannya itu sudah terdapat Ada karakternya gitu Kayak apa ya Rubah Ini dia kayak cewek pake topeng rubah nih Emang gue tau nih Si topeng rubah ini emang ciri khas Jepang banget Dan kayaknya si ceweknya ini Apa ya Kayak pendekar-pendekar Jepang gitu ya Bukan pendekar apa sih namanya Dibilang Geisha Bukan, Geisha menor banget dandanannya Pokoknya ya karakter itulah Ada tulisan Kagami Dan di bawahnya itu ada tulisan Jepang Tulisan Jepang itu apa artinya ya Dan juga ada rasanya Vanilla Waffer 12MG 30 mili Dan di belakang gambarnya itu Kayak ada siluet bulan gitu Dan disini juga bisa kita liat Ada rel 12MG 30 mili Komposisi 50-50 Terus ada peringatan juga Dan ada perhatian Diproduksi oleh PT.SLY Kreasi Indonesia Dan di sebelah sini juga ada Windowsnya Ada QR Code-nya Dan juga ada Instagramnya Si Kileb Juice Secara desain kotak cakep sih Gue suka nih desainnya nih Jepang-Jepangannya gue suka nih Perpaduan warnanya juga Cakep Wah dari kemasan oke lah Langsung aja kita liat Botolnya Di kemas dalam botol 30 mili Berwarna putih Dengan tutup Berwarna biru Dan tutupnya itu Flat top Dan dari sini bisa kita liat Gambarnya itu sama banget Sama seperti yang ada Di kotaknya Dan juga disini dia ada Relnya komposisi 12MG 30 mili Sudah tentunya Berpita cukai Dan juga disini ada Tulisan perhatiannya So secara overall Desain yang di botol Sama banget Sama desain yang Ada di kotaknya Jadi informasinya Sama percis Oke sekarang Sebelum kita cobain Kita nudus dulu kali ya Gitu gua andus Yang pertama kali Gua rasain itu Adalah si vanilanya Vanila yang di Tengah-tengah wafer Tau gak lu bawa Kalo wafer kan ada Kayak putih-putih gitu Di tengah tuh Yang isinya vanila Nah kalo menurut gua Dari aromanya sih Seperti itu Dan untuk si wafernya Gua masih belum menemukan Aroma wafer yang kuat Disini nih Oke langsung aja kita cobain Disini gua akan nyobain Pake Freeze X by Vaporbox Dan BED Distribution Ini udah gua isiin Dan udah gua diemin Untuk beberapa saat lamanya Langsung aja Kita gas Kesan pertama Pas gua inhale Yang langsung Kenotis sama gua itu Adalah si vanilanya Kayak gua bilang tadi Pas gua endus Dia vanilanya itu Kayak vanila Yang ada di tengah-tengah Wafer gitu Tau gak lu Jadi misalkan kan wafer Tenggo nih Ada wafernya Yang ada lapisan-lapisan Si vanilanya First impression gua Adalah rasa si vanilanya Dari inhale itu Udah berasa si vanilanya Yang pertama kali kenotis Si vanilanya Dan untuk di inhalenya juga Disini gua menemukan Aroma wafernya Kayak Kayak Masih malu-malu Gitu untuk si wafernya Dan untuk di exhalenya Lagi-lagi disini gua menemukan Aroma si vanilanya Sama kayak yang di inhale tadi Jadi vanilanya itu Dari inhale sampai exhale Kalau menurut gua Kalau menurut gua itu yang paling menonjol Dan vanilanya itu Ya sama aja Kayak gua endus Gua inhale Sampai di exhale Vanilanya itu adalah vanila Yang ada di lapisan-lapisan wafer itu Dan untuk si wafernya Kalau menurut gua disini Wafernya kayak apa ya Ada Tapi lebih dominan si vanilanya Wafernya kayak apa ya Kayak kurang kres Kayak kurang Jadi disini gua menemukan Wafernya itu kayak apa ya Kayak didominasi sama si vanilanya Ada Sensasi wafernya ada Rasa wafernya ada Cuman Disini wafernya kayak kurang kres Kayak kurang crunchy Dan juga disini gua menemukan Ada kayak sensasi-sensasi Kering-keringnya si wafer So untuk exhalenya itu Rasa yang paling dominan Kalau menurut gua sih Si vanilanya Si wafernya tetap ada Crunchy-crunchynya ada Kerenis-kerenisnya ada Cuman ya lebih dominan si vanilanya Dan untuk di aftertaste-nya Nah di aftertaste-nya ini nih Yang tinggal di sky-sky mouth gua itu Justru kayak ada Yang kayak gua bilang tadi Kering-keringnya si wafer Terus kayak ada kerenis-kerenisnya si wafer Dan tentunya Si vanilanya tetap ada dong Jadi kalau menurut gua Dari inhale ke exhale Yang paling dominan itu adalah vanilanya Dan untuk di aftertaste-nya Rasa crunchy si wafernya Sama si vanilanya Kalau menurut gua Untuk tingkat kemanisannya Bisa dibilang sih dia Tingkat kemanisannya itu Udah pas banget Jadi jauh banget dari kata over sweet Dan jauh banget dari kata low sweet Bisa dibilang ini low Ini medium Ini high Dia pas banget di medium Dan untuk TH-nya Disini si TH-nya itu Dia pake Nick-nya itu Freebase 12MG Makanya ini liquidnya disebutnya Pots friendly Jadi kalau menurut gua Untuk TH-nya 12MG itu Cukup soft sih Kalau menurut gua Jadi menurut gua Untuk TH-nya 12MG Lumayan lah Dia gak kenceng-kenceng banget Tapi gak slow-slow banget juga Dan apakah ini bisa dipake di RDA Secara teori Freebase 12MG Bisa dipake di RDA Cuman permasalahannya Lu kuat apa enggak Kalau gak kuat Mending jangan Mending pake di pot Gak usah gaya-gayaan Netesin di RDA Biar dibilang Weh keren nih 12MG nih Kuat nih Gak begitu Kalau kuat ya silahkan lu terusin Kalau gak kuat ya Jangan So secara overall Kagami Vanilla Wafer Kalau menurut gua sih dia Liquidnya cukup creamy Vanilanya cukup kental Jadi kalau gua boleh sarani Buat kilep juice ya Kalau rasa si wafernya Ditebelin dikit aja Ini pasti lebih oke lagi sih Tapi ini udah oke Udah oke Rasanya bisa diterima Dan vapable banget Ngomong-ngomong soal Kagami Kagami ini dia Kayanya anak pertama ya Makanya dipanggilnya Kagami Coba dia anak kedua Pasti dipanggilnya Degami Ya Oke Itu dia tadi percobaan singkat kita dari Kagami Vanilla Wafer By Key Labs House Tapi inget Ini cuma pendapat pribadi gua Apa yang gua rasain Itu yang gua kemukakan Enak menurut gua Belum tentu Enak menurut lu Karena rasa dan diri setiap orang itu Beda-beda Jangan lupa di like Comment, share Dan subscribe Untuk membuat channel ini Lebih edan lagi Kedepannya Karena channel ini ada Karena anda ada Goode dari Favors Ground Undur diri See you on my next video Itu juga kalau ada Dan ingat Dimanapun kalian berada Stay safe Stay healthy Bye-bye